Halo guys kembali lagi di channel saya Ridwan Gamers hari ini saya akan membagikan tutorial cara memainkan game PS2 Digimon Rumble Arena 2 di Android menggunakan Dolphin Emulator berserta settingan dan juga versi Dolphin Emulator nya karena seperti saya bilang guys untuk memainkan game Wii ataupun game Nintendo Gamecube menggunakan Dolphin Emulator di HP Android menggunakan aplikasi Dolphin Emulator itu sangatlah sulit guys karena Dolphin Emulator itu sendiri masih beta version jadinya lain hub jadinya lain settingan lain HP lain game lain juga versi yang digunakan pokoknya semuanya berhubungan guys Hai jadinya yang mempengaruhinya versi Dolphin Emulator yang kita gunakan settingannya HP yang kita gunakan serta game yang kita mainkan guys empat hal tersebut mempengaruhi lancar atau tidak lancarnya kita memainkan game Wii atau game Nintendo Gamecube atau game PS2 di HP Android menggunakan Dolphin Emulator guys dan dan beruntungnya saya sudah berhasil menyempurnakan settingan Dolphin Emulator untuk game Digimon Rumble Arena 2 guys jadinya untuk game-game yang lain nanti bakalan saya share juga versi Dolphin dan juga settingan yang berbeda ya guys sesuai dengan gamenya guys Oke guys saya nyala saja di sini ya guys kita mulai guys pertama kalian harus download dulu aplikasi yang dapat make extract file contohnya adalah Rar ataupun Z Archiver ini dia guys kalian download aja antara Rar atau Z Archiver kalian ingin menggunakan mana Hai di video kali ini saya akan menggunakan aplikasi Rar saja ya guys Oke guys saya nyalaus aja ya guys nggak usah berlama-lama lagi ya guys kita mulai aja tutorialnya kali ini Oke guys langsung saja guys pertama kalian buka aplikasi pengekstrak file kalian di sini saya menggunakan Rar kalian juga bisa menggunakan aplikasi pengekstrak file lainnya seperti Z Archiver tapi di kali ini saya bakalan pakai Rar aja untuk ekstrak filenya ya guys Oke guys langsung aja guys kalian pergi aja ke folder tempat kalian menyimpan file yang harus kalian download Oke guys ini dia guys kalian harus mendownload dua file guys yang pertama itulah Digimon Rumble Arena 2.isuu guys di sini saya udah mengekstraknya jadinya format isu formatnya udah jadi isu guys jadinya pertama kali kalian download itu formatnya belum isu guys jadinya kalian harus ekstrak dulu bagi kalian yang belum tahu cara mengekstrak file silahkan cek di video saya yang sebelumnya guys nanti linknya bakalan saya sediain di deskripsi video bagi yang belum tahu cara mengekstrak file Oke setelah kalian download Digimon Rumble Arena 2 nya lalu kalian ekstrak agar formatnya berubah menjadi isu setelah kalian ekstrak dianya akan berubah jadi isu formatnya guys seperti ini guys setelah itu guys kalian download Dolphin Emulator versi 5.0 strip 6031 dan settingan untuk game Digimon Rumble Arena 2 itu guys kalian download ini guys Dolphin Emulator versi 5.0 strip 6031 dan settingan untuk game Digimon Rumble Arena 2 guys kalian download itu juga guys Oke guys saya langsung saja guys setelah kalian download Digimon Rumble Arena 2 nya dan kalian ekstrak dan formatnya berubah jadi isu kalian ekstrak Dolphin Emulator ini guys Dolphin Emulator dan settingan untuk Digimon Rumble Arena 2 setelah kalian ekstrak ininya Digimon Rumble Arena 2 nya Hai disini saya udah ekstrak Digimon Rumble Arena 2 nya Oh sorry sorry guys Oke guys setelah itu kalian kalian ekstrak Dolphin Emulator versi 5.0 dan settingan untuk game Digimon Rumble Arena 2 nya kalian ekstrak ini guys kalian ekstrak Oke disini ada kata sandinya guys kata sandinya adalah ini guys kata sandinya itu adalah Rumble 2 guys ingat guys kata sandinya itu Rumble 2 jangan sampai salah kalau enggak nanti dianya gagal mengekstrak oke kalian tinggal pilih oke aja kalian tunggu hingga proses pengekstrakannya selesai dan ya setelah selesai proses pengekstrakannya akan muncul folder ini guys folder Dolphin Emulator versi 5.0 dan settingan untuk game Digimon Rumble Arena 2 nya kalian masuk aja ke folder ya kalian masuk aja ke folder ininya kalian masuk aja ke dalam foldernya di dalam foldernya ada dua file guys yang pertama Dolphin Master 5.0 strip 6031.apk ya sama settingan Dolphin Emu untuk game Digimon Rumble Arena 2 pertama kalian install dulu Dolphin Master nya ya guys kalian install alias kalian pasang Dolphin Master nya kalian install ya Dolphin Master nya guys.apk nya alias Dolphin Emulator nya kalian install dulu guys kalian tunggu hingga proses penginstalannya selesai kalian sabar aja sampai proses penginstalannya selesai tapi alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube Grid One Gamers ini segeralah subscribe channel YouTube Grid One Gamers ini agar kalian bisa mendapatkan informasi update terbaru seputar informasi video-video terbaru di channel YouTube Grid One Gamers ini ya guys dan jangan lupa juga untuk like video-videonya oke langsung saja kita mulai Oke guys disini prosesnya udah selesai proses pemasangannya udah selesai lalu kalian buka aplikasi Dolphin Emulator nya yang sudah terinstall ini kalian buka kalian buka kalian buka ini guys oke selalu kalian balikasi seperti ini biar mudah oke guys setelah itu kalian tekan simbol tambah di simbol plus yang ada di kanan bawah itu guys kalian tekan aja simbol itu guys kalian tekan simbol tambah itu lalu kalian pergi ke folder dimana tempat kalian menyimpan game Digimon Rambal Arena 2 yang telah kalian ekstra untuk tempat ini sendiri kalian bisa menaruhnya di internal maupun di eksternal oke guys ini dia digimon Rambal Arena 2 not isu nya guys yang paling tengah itu guys kalian klik aja game nya kalian klik game ya oke di sini nggak muncul guys kalau nggak muncul guys seperti ini kalau dia tidak muncul kalian geser ada seperti ini guys lalu kalau ke kalian geser ke kiri lalu kalian geser balik dan dia nya muncul game nya udah muncul guys oke guys lalu tinggal masuk aja dulu ke game nya kita masuk aja dulu ke game nya guys masuk aja dulu ke game nya oke guys disitu kalian bisa lihat di kiri atas ini guys kontrolernya masih beracak-acak guys kontrolernya di kiri atas masih beracak-acak masih belum beraturan caranya agar kontrolernya beraturan kalian game pennya beraturan kalian tarik dari atas layar ke bawah ini nah kalian lari secara itu lalu kalian pilih untuk buka kalian tarik ini lalu kalian pilih titik tiga di sebelah kanan ini kalian pilih aja titik tiga di sebelah kanan lalu kalian pilih yang paling bawah configure kontrol lalu kalian pilih edit layout yang paling atas kalian pilih edit layout setelah itu kalian tinggal geser dan atur sesuka hati kalian kalian mau kontrolernya seperti apa betulnya guys kalian susun aja ya guys kalian susun kalian ingat seperti apa saran saya sih ikuti aja susunan saya ini karena susunan saya ini lebih gampang guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys setelah kalian selesai menyusunnya kalian pilih aja don yang di tengah yang warna biru don kalian pilih aja don selesai oke guys setelah itu kalian keluar dari gamenya guys keluar aja dari gamenya dulu kalian tekan aja tombol back yang ada di hp kalian keluar aja dulu seperti ini keluar aja dulu seperti itu lalu ini kalian hapus setelah itu kalian masuk ke aplikasi pengekstrak file kalian kembali lagi ke aplikasi pengekstrak file lalu kalian ekstrak yang terakhir guys kalian ekstrak yang ini guys settingan Dolby Timo untuk Gip Digimon Rumble Arena 2.7z kalian ekstrak itu guys caranya kalian tekan tahan kalau mengguna karar kalian pilih ekstrak disini setelah kalian pilih ekstrak disini kalian tinggal kalian pindahkan aja dengan cara tekan tahan lalu pilih potong lalu pindahkan ke kartu ST alias memori perangkat lalu pindahkan ke folder kalian pindahkan ke folder Dolby emu guys pindahkan aja ke folder Dolby emu lalu kalian pilih config yang nomor 2 2 guys lalu config lalu kalian ekstrak aja disini caranya dengan menekan tombol oleh simbol yang ada di kanan atas guys kalian tekan aja itu guys oke guys kalau misalnya ada muncul pop-up seperti ini guys kalau misalnya ada pemberitahuan seperti ini kalian pilih aja ganti semua guys jangan lewati guys kalau lewati nanti settingannya nggak berubah jadinya kalian pilih aja ganti semua guys mau pakai aplikasi pengekstrak apapun kalian pilih aja ganti semua guys pakai aplikasi apapun kalian pilih aja ganti semua oke guys setelah selesai kalian tinggal keluar dan balik lagi ke Dolby emulatornya guys kita buka lagi Dolby emulatornya guys oke guys lalu kalian pilih yang di atas itu guys yang di atas itu kan ada kayak menu-menu guys yang di kanan atas itu guys itu kan ada menu-menu guys nah itu guys kalian pilih yang gambar yang itu guys yang menu paling kiri guys yang saya tanda ini kalian pilih ini guys kalian pilih aja itu guys dulu kalian pilih itu lalu disini kalian Scroll kebawah kalian Scroll kebawah nah disini lalu kalian pilih emulator CPU clock speed ini guys emulator CPU clock speed kalian pilih itu oke guys setelah itu disini kalian tinggal atur aja guys kalian atur kalian mau seberapa guys agar kalian sesuaikan dengan HP kalian HP kalian lancarnya di berapa persen guys tapi ingat guys kalian harus atur antara 5% sampai 50% guys jangan lebih guys kalian sesuaikan aja sama HP kalian ya guys jadinya kalian sesuaikan dengan HP kalian cocoknya di berapa persen disini saya bakalan pakai 14% aja lalu kalian tinggal pilih oke lalu kalian tinggal keluar lalu kalian pilih menu yang di sebelahnya guys yang ini guys yang saya tanda itu guys kalian pilih yang itu lalu disini seps-nya kalian aktifkan lalu kalian pilih ini lalu kalian Scroll kebawah lalu kalian aktifkan disable box setelah itu kalian tinggal keluar aja dari pengaturan ya guys Oke guys oke guys setelah itu kita masuk ke gamenya tinggal klik aja gamenya kalian masuk di sini ya sorry guys MPS nya menurun disini guys karena saya disini pakai screen recorder guys sorry banget guys kecuali saya menggunakan HP yang spesifikasinya Highlight tapi saya ingatkan guys jika kalian ingin memainkan game ini ini cara saya HP kalian itu harus HP HP yang RAMnya setidaknya sudah 2 GB ke atas dan juga sudah support OpenGL sorry guys ini lag guys gara-gara screen recorder guys aduh sorry guys lag banget ini guys sorry banget ya guys dia nya jadi lag banget gara-gara sambil ngeretam guys sorry banget satu dua 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 Terima kasih telah menonton Oke guys, maaf banget ya guys, disini ekipnya jadi lag dan berat gara-gara screen recorder Sorry guys, ini berat banget guys, jadi bawahnya guys, screen recorder benar-benar memberatkan timnya guys Oke guys, jadi kalau misalnya kalian masih ngalami lag, alias kurang lancar seperti saya ini Kalian kembali lagi buke pengaturan ya guys, kalau misalnya masih lag ya guys, kalau misalnya gak lag, ya sudah Tapi kalau misalnya masih lag, kalian keluar lagi dari game ya guys, keluar dulu lagi dari game ya Lalu pilih menu yang tadi guys, yang ini, yang saya tunjuk itu guys, kalian pilih ini Lalu kalian pilih XX1, lalu internal resolusinya kalian pilih, lalu kalian pilih kali satu internal resolusinya kali satu Lalu kalian balik, pilih X, lalu pilih skip EFB, hansian, promisi itu yang paling atas ini, kalian cetek Lalu di GPU tekstor decodingnya kalian cetek, ini GPU tekstor decodingnya kalian cetek, lalu kalian cetek Lalu kalian cetek lagi, tapi ini kalau masih ada ya guys, kalau misalnya udah gak lag, gak perlu ini Jadi kalau khusus kalau misalnya masih lag, kalau misalnya masih lag, ianya kalian cetek lagi, kalian tambahkan cetek Seperti itu, kalau misalnya gak lag lagi, kalau kalian tambahkan cetek seperti itu guys Oke kita coba lagi guys, kita lihat apakah sudah lancar atau belum Aduh sorry guys, sorry guys memang kayak gitu terkadang Terkadang saat pertama kali kalian masuk ke game, memang kadang keluar sendiri guys Terkadang dua atau beberapa kali terjadi Aku tak mau mainkan Udah lumayan lah Oke lah guys, disini lag banget guys, gue gak mau mainkannya guys Karena bakalan makan waktu guys, kalau gue mainkannya terus guys Jadinya gue disini cuma ngasih tutorial cara masalah, setelah, setting-nya mau main kena-kena disini like banget gara-gara ramai terbebanding oleh screen recorder oke guys akhir kata mungkin sekian saja video saya kali ini ya guys jika ada saran dan komentar jangan lupa terkosok ada di kolom komentar akhir kata sekian saja video saya kali ini guys saya memperlukan di sekian dan terimakasih see you next time guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati